syarat jadi orang alim itu punya guru alim punya murid alim karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid Imam Fatul Bari, Sohibu Fatul Bari yaitu Syekh Ibn Hajar al-Sulam itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir, Nabi Khidir dari awal sudah menghentikan inna ka inni ala ilmin atau inna ka dulu ya nggak apa-apa balik-balik nggak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat film makna inna ka ala ilmin allamaka Allah ma'alam a'lamhu wa inni ala ilmin allamanillah ma'alam tak'lamhu kira-kira terjemahan bebasnya kamu punya ilmu yang diajari Allah saya nggak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah, kamu nggak tahu maka inna ka lantas tatiyah ma'iyah sotra kamu nggak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya tapi kata Nabi Musa, kok tidak saya harus belajar sama anda oke, silahkan belajar tapi jangan tanya pertanyaannya itu, jangan tanya falat asnali, kamu nggak boleh tanya kalau kamu ingin jadi murid yang baik, nanti jangan tanya, itu dosa ya dengarkan saja tapi Nabi Musa tetap tanya ketika ada gejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya dan itu oleh kitab-kitab tasawwub dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa, meskipun minggapi hasanat al-abrar sayyatul m'karabu tapi di kitab-kitab itu dipuji sundul langit protesnya Nabi Musa, jadi di kitab tasawwub disalahkan karena kitab tasawwub pemuja tadi, ketertaataan pada guru kitab-kitab enggak ini bukti adalud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya dia enggak sabar, beliau enggak sabar kalau melihat kemongkaran jadi gugatannya Nabi Musa dianggap suratu huirotihi filah suratu huirotihi filah ada yang baca huirot, ada yang baca huirot ini karena ngadepi santrifatullah saya terpaksa baca dua kali si Jiyo bin Ketuk Alime nomor lorun aku iraiso tak warai enggak maca ya karena dalam kiro asap ayah mesti gitu kalau enggak bikin ya bikin karena yang satu cara berpikir Masdar itu aslul mustaqot maka enggak perlu kena harokat munah sabar jadi saroya siru sayron tidak perlu siron fahza ya fuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena Masdar aslul mustaqot jadi enggak perlu kompromi dengan harokatul munah sabar tapi orang Arab tetap bilang dikul ma'isya apa? tetap bilang dikul ma'isya tapi kiro'ah kita falataku fi doiqin bukan pakai apa? diqin makanya kemungkinannya dua saya baca dua kali bin Ketuk Alime karena saya ini menghormati sampaian maksudnya ngundang wongerhalim? kan disini-sini wong nomor dua anak kuirai saya tak warai kalau bacanya itu dua jadi jandakan saya mengajari waduk pulau saya baca mesti dua kali wa yahsibu zeydun kata wa yahsabu zeydun kata karena dalam kiro'ah sab'ah ada yang membaca yahsibu kiro'ah kita baca yahsabu tapi guru-guru kita kalau mengajar fakir itu bacanya yahsibu tapi kalau baca Quran yahsabu ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alihi ahad bukan dibaca ayahsibu saya teruskan jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim Imam Fatul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa ini bukti kirohnya Nabi Musa yang luar biasa beliau paling tersinggung kalau untuk hikat huru matuhah orang sudah ditolong kok gak maturnupun malah merusak perahunya jadi itu secara syariat itu mongkar kalau mongkar ya harus diprotes artinya itu sifatumadhin protesnya Nabi Musa itu sifatumadhin bukan sifatumadhin itu Ibnu Hajar Alaskolani gurunya Zezha Garya ketika orang tasawut menganggap yang dilakukan Musa itu agak-agak madhum karena protes sama guru pertanyaan saya ke anak-anak Fatul Hab kamu milih siapa? milih partenya Ibnu Hajar Alaskolani apa milih partenya orang tasawut? selama ini roh potongannya sambian milih si tasawut karena sambian dengan ilmu pas-pasan ini gak suka kalau ada murid tanya tapi karena tadi logika syariatnya Katimunul Hajar Alaskolani Musa itu kalimuwah termasuk ulul asmi sementara Khidir hanya seorang nabi apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan roh rasul jadi jangan kira terus disitu merupakan mangkoba satu derajat yang luar biasa bagi nabi Khidir ngalahkan Musa itu enggak tapi ini juga mangkoba bagi Musa betapa enggak sabarnya beliau ketika untuhikat furumatullah dan itu menelajar Alaskolani dalam bingkai itu jadi beliau itu sangat ringan sekali artinya gini kita bahas zakar ya alansori gak bisa tambah bakas gurunya itu menelajar Alaskolani nanti saya menelajar Alaskolani yang memulai bakas muridnya itu kamu harus siap-siap karena gaya-gaya di pelosok itu alim alamah masalahnya nanti pasti di muridnya saya cakap aman karena punya murid Ibnu Hajar Al-Hitami Ibnu Hajar Al-Hitami aman karena punya murid Zainuddin Al-Mali Bari yang ngarang mulai jenengan ini jadi masalah bukan pada gurunya tapi pada siapa muridnya terus Ibnu Hajar Al-Alaaskolani itu orang yang luar biasa saya pengagum beliau karena saya kalau membaca Bukhari pakai pertolongan Sarah beliau yaitu Fadkul Bari itu beliau kalau protes sukanya memang protes beliau itu nakkot nakkot itu ahli kritik ahli protes beliau termasuk sering ngertik Imam Nawawi ngertik orang-orang sebelumnya tapi ya dalam konteks kebaikan Imam Nawawi itu punya Sarah namanya Sarhu Muslim Lin Nawawi terus beliau punya kitab minhajud minhajud talibin yang disadur oleh sahih zakarya dari manhajud tulab yang satu pakai minhajud talibin jama' milakar salim yang satu pakai manhajud tulab jama' taksir kitab minhajud talibin sendiri dari kitab Muharrar terpaut sekitar tiga orang sampai ke Imam Rafi dari Imam Nawawi Imam Rafi ngarang itu dari Al-Wasid Al-Basid dan Al-Wajid sekarang Imam Ghazali dan itu saya punya kitab indukannya Imam Ghazali linihayatun matlab vidir saya juga punya karangannya Imam siapa Harome terus sampai Mukhtasarul Muzani saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani baru ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes waduh mau nyalahkan Gus Kausar mubah gak berani tapi saya tadi mater sama Gus Kevin ini kok jadi pengajian umum gak tahu sebenarnya saya ingin anak wahab saja terus tak marahin terus pulang tapi ini hidupan orang banyak kalau marahin kan gak baik ya sudah saya tak rilek-rilek saja tak ceritakan bukti keseriusan fekeh itu di karang misalnya begini ini contoh Zakaria Al-Ansori saya Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri di lalik awla min takbiri asli atau a'amu min takbiri asli kenapa ada gugatan takbir karena takbir itu apapun hebatnya karena di karang seorang manusia itu ada falta ada falta ada keterselipan di situ meskipun satu kedipan mata yang beliau salah misalnya begini definisi sholat kita akan sering dengar sholat itu apa umumnya orang kan akwalun wa'af alun muftatah hatun bitakbir muftatah matun bitasir pertanyaannya definisi itu tidak jamek manek karena gunaka sholatun lakau la fiha wala fi'ila yaitu sholatuman ajrus sholat tabi kolbit kalau sholat itu harus ada akwal yaitu kayak baca fatihah dan sahadat di tasahud sani harus detail sama tidak boleh contohkan kayak tasahud di tahiyyat ulah itu kan hukumnya sunat kalau kamu bak bakul bakul harus tahu kayak tasahud di tahiyyat sani karena yang tasahud awal sunat ada akwal kayak fatihah tasahud fitahiyyat sani terus ada af'al tapi pertanyaannya gunaka sholatun lakau la fiha wala fi'ila yaitu sholatuman ajrus sholat tabi kolbit maka perlu ditambang walau hukman walau hukman meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek atau tidak muttorit tetamun akis tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf kalau kamu mengkaji wahab secara serius itu kajilah seperti saya ini bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardun masalah dengan pengandian masalah misalnya begini kalau ada hewan ketabrak truk jago tentu kita diskusi ayahnya ayam jago karena kalam kecil kan gak eman kelpek-kelpek meh mati coro pikirannya sampehan ini yang anak-anak hati wahab itu boleh disembleh apa enggak tanpa disembleh pun pas satu menit lagi mati atau setengah menit lagi mati karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian memang syaratnya harus kejat-kejat tapi kan dia sudah tidak punya khayatun mustakfir kalau kamu kalau kamu disembleh itu disembleh halal apa haram tidak sampai jauh saja gak usah ini ada khayatun makmur halal apa haram coro pikirannya sejak karyalan sorry bajuri itu haram karena dia tidak punya khayat itu mustakfir oke haram karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian sementara ini tanpa disembleh sudah mati tapi pertanyaannya gini tapi nanti kalau disisir dari bab tabdir masa kewan jago larang mubaddir maka menurut mazhab imam malik sepokoknya keceluk di nyawa agar keceluk di nyawa disembleh halal karena jenengnya nyembleh hewan yang masih hidup senajan tauus kejat kamu pilih mazhab maliki apa syafi ini ayam jago bukan ayam kecil karena kalau yang kecil kan ikhlas itu kan seperti kepiding banyak kiai ngaramkan kepiding yang keberatan banyak karena kepiding besar tapi ketika yuyu diharamkan gak apa-apa kecil saja padahal illatul hukmi sama kira-kira kepiding sama yuyu tau sama yuyu itu kehidupannya sama gak gaya hidupnya sama apa gak sama tapi ketika kepiding itu ada perdebatan yang setuju halal banyak karena eman rasanya tapi ketika yuyu dikatakan haram ada gak yang protes gak ada ikhlas semua ini ahli feke apa ahli nafsu itu akhirnya gak mutu kan coba kehidupannya kepiding sama yuyu itu sama apa gak sama kenapa kepiding muhtalafaleh kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram kenapa sama saya itu pernah betul ngalamin saya pas jalan-jalan sama putri saya ada ayam jago di tabrak truk sudah kejit-kejit tanya orangnya Gus ini halal gak saya bilang untuk kamu halal lama-lama orangnya penasaran kok untuk kamu untuk hukum kok ada untuk kamu hanya tanya gak usah mesti aku pikir kau tak haram ada yang siap kau iman aku bener misalnya tapi ini logika logika yang dibangun feke feke itu kalau bangun koidatnya gampang feke itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia misalnya feke itu kadang saya baca itu ya tertawa coba orang wajib mandi karena keluar mandi ya sudah keluar mandi wajib mandi sebetulnya keluar anak itu gak ada hadisnya gak ada dalilnya tapi wajib mandi orang nifas itu karena keluarkan anak itu orang-orang feke yang masih asli itu kalau bilang li'anal walada maniyun mun'akidun kadang-kadang sembrono ya hendeng saja babah jenang tak nontonan mengedikahnya li'anal walada maniyun mun'akidun jadi sama-sama itu ya maniyun jadi khurujul mani itu punya far'ul khukmi yaitu khurujul walad sama-sama yujibul huslah karena sama-sama apa maniyun batin batin ini ajak guyon dan ulama itu memang relax ketika saya zakari al-ansuri membela madhab syafi'i yaitu dalam konteks tahur kita tahu kan kalau ghefir itu mengampuni kalau sering mengampuni disebut ghefur syakir orang yang terima kasih kalau sering syukur disebut syakur sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalagh wahab fa'ul itu aturannya itu aturannya itu aturannya gitu kan fa'alun awmi fa'alun awfa'ulu fika suratir an fa'ilin badin nah logikanya kalau wa'anzalna minas sama imaan tohurah artinya kalau maknanya gini wa'anzalna sering kadang balik gak ada mustakmal mustakmal karena wazahnya fa'ulan tohurah tapi imam zakaria al-ansori saya zakaria al-ansori bila-bila madhab syafi kata beliau yakti fa'ul bimaknal alat kayak sakhur limaytas saharubi tapi agak-agak takalluf agak-agak apa termasuk takallufnya lagi saya zakaria al-ansori atau fa'ul bimaknal takrir atau mubalagh fi udwin wakid disini biasanya baca udwin apa udwin gak tahu saya pokoknya bacanya dua kali gak bapak umumnya apa udwin ya ya sudah lah ikut partai sampein saya ini agak agak-agak grogi saya pakai madhab pelosoh harus ikut guru apa madhab sarang yang gak harus ikut tapi akhirnya salah gak tahu saya karena kata bahamun gitu kalau membela diri nak ngajinin pelosoh lirboyo murid kudu maknan ya apik bin murid rohman tapi nak sarang gak oleh dimaknan kesarang ketika dinyak al-ilmu sayudun wal kitab batu koyiduhu koyid suyu dagabil hibah halil wasiqah kata beliau tapi nak ngajinin kakean ya mati waduh nah itu jadi itu 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 guyonan guyonan manhad ini sudah saya sampe ini koalisi yang baik karena saya punya madhab sarang saya punya madhab harus sama-sama konsisten dengan madhab masing nanti dimaksar nanti kita ketemu siapa yang ahli fatul wahab siapa yang ahli baku nah pikirannya fatul wahab kalau sampean fatam betul itu untuk takrir tapi fiuduin wahid yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini yang bisa mensucikan asal masih fiuduin wahid ya sudah disitu saja takrirnya atau mubalahonya disitu bukan ke anggota yang lain oke itu meskipun agak tapi imam malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap dikasratil isti'imah warnanya ya sudah bisa takriru tadhir tapi yang bilang tadhir digugat lagi digugatnya gini tohur itu mubalaho dari tohir bukan dari mutohhir ini kalau sampean fasul masail sampean gak pernah tau fasul masail sedetail ini nanti diulang lagi hatamanya tohur itu bukan mubalaho dari tohir tapi dari mutohhir padahal bahasan kita tentang tadhir bukan tentang tuhur nah kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama'na li tohiriyah ilah dengan fungsi tohuriyah tidak ada gunanya di statuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan karena ini air masih murni ma'un mutoh kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan tentu ma'an tohur di kontek itu adalah tohir mutohhir karena contohnya air mutlak bukan kopi berarti meskipun tohur itu dari mubalaho tohir tapi maknanya mutohhir itu perdebatan akhirnya apa orang itu menjadi cerdas terutama di era Ibnu Khajar al-Hitami karena beliau ahli fikir beliau itu cerdasnya Masya Allah tapi apapun itu beliau tetap manusia kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok matab safi'i termasuk mensaratkan Jumatan harus orang 40 sekarang pertanyaannya gini sampe tak beri pertanyaan harus bisa jawab meskipun salah gak apa-apa saya butuh jawaban gak butuh benar karena sudah tahu mesti akhir salah gak apa-apanya ketika ada satu kampung yang orangnya gak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan menurut kamu itu harus Jumatan apa boleh Jumatan apa harus Juhur apa ya Jumatan ya Juhur masyarakat gak mau biasanya gak harus Jumatan boleh tidak Jumatan apa harus Juhur apa gak perlu ada hukumnya seben karbun nah di kitab-kitab i'anatu talibin saya tabibakar satu itu beliau ngentikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40 karena apa madorot tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensaratkan 40 yang asal-usul dalilnya itu tidak jelas Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40 itu khutbah-khutbah sadihtan marah besar tidak ada dalam adad Jum'adan imam Shafi'i itu hanya asumsi biasanya 480 harus ada wali ini tapi potongan-potongan begini meskipun sebanyak ini kan tidak sampai menjamin tidak kalau ada 200 orang ada walinya misalnya dulu itu 40 orang pasti ada walinya sekarang buat seribu tidak ada jaminan ada wali saya teruskan jadi perdebatan di Fekih itu sebetulnya semuanya itu rasional karena Fekih dibangun di bawah Qa'idatul Fikhi Qa'idul Fikhi dan usul Fekih dan semuanya itu Muktabas atau Multamas atau Makhud Min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih